Hey everyone, welcome back! Balik lagi sama aku, Sylvia. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap belum nih pada neriman racun berikutnya dari aku? Cluenya adalah, brand ini tuh brand lokal. Produknya tuh gemes banget, packagingnya gemes banget. Dan harganya tuh under Rp50.000. Jadi masih Rp20.000-Rp30.000-an. Siapa ya udah bisa nebak, hayo? Yes, bener banget hari ini aku mau ngebahas produk dari Nidira Beauty. Di dalam box ini tuh udah lengkap banget semua produknya dan semua sheets-nya. Aku udah kayak nemuin harta karun beneran disini. Jadi buat yang udah penasaran sama produk-produknya Nidira Beauty ini, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini ya. Tapi sebelum ngebahas produk makeupnya, ternyata Nidira Beauty ini juga punya body care loh. Nah kebetulan selama kehamilan ini tuh kulit aku bener-bener kering banget. Bibir kering, wajah kering. Pokoknya satu badan tuh kering semua. Jadi pas banget sebelum kita ngebahas makeupnya, ada baiknya kita body care-an dulu yuk. Nah disini aku punya Nidira Lightning Body Lotion. Pakegannya sendiri mereka hadir dalam botol. Di botolnya ini juga udah lengkap banget keterangannya, mulai dari ingredient-nya, cara pemakaian, tempat produksi dan distribusi, dan juga nomor BPOM-nya, serta expiry date. Nah untuk dispassernya sendiri dia bentuknya pump, dan yang aku suka itu dia ada open dan stop-nya, jadinya ini aman banget buat temen-temen yang punya anak kecil kayak aku. Nah mereka hadir dalam tiga varian, yang membedakan antara masing-masing varian itu adalah di aromanya. Sedangkan untuk kandungannya sendiri mereka sama aja diantara ketiganya ini. Untuk warnanya juga ngikutin warna botolnya, jadi untuk yang Quinceberry ini warnanya pink, untuk yang Twizzle warnanya green, dan juga untuk yang Paris dia warnanya itu lebih ke yellow. Tapi sebenernya kalau udah diratain ini tuh sama aja warnanya di tangan kita. Untuk lotionnya sendiri dia ini cukup creamy ya, dan ini tuh gampang banget di blend-nya. Aku bakalan coba pake di sebelah tangan dulu. Kalian bisa lihat sendiri waktu aku ratain ini tuh bener-bener cepet banget ratanya. Finish-nya sendiri ini tuh lembab banget di kulit. Terus juga dia kasih efek mencerahkan. Kalian bisa lihat sendiri ini before after-nya setelah aku pake Midira Lightning Moody Lotion ini. Untuk kandungannya sendiri, selain tadi dia mengandung luxury perfume, yang mana ini diambil dari essential oil ya. Jadi selain memberikan aroma, dia juga bisa melembabkan kulit. Dia juga mengandung niacinamide, yang mana ini bagus banget untuk mencerahkan dan juga menghilangkan noda-noda yang ada di kulit kita, seperti noda bekas jerawat, gigitan nyamuk, dan lain-lain. Terus dia juga mengandung glutathione, yang mana ini juga bagus banget untuk mencerahkan. Jadi kalau kalian pakenya rutin, ini tuh bisa mencerahkan secara permanen. Terus untuk melembabkannya sendiri, mereka mengandung sea butter, dan juga vitamin E. Jadi ini bener-bener moisturize banget. Jadi ini cocok banget buat temen-temen yang kulitnya tuh relatif kering dan kusam, nah bisa banget cobain Midira Lightning Moody Lotion ini. Selain itu mereka juga no paraben, no alkohol, dan juga no silikon. Jadinya ini aman banget juga buat temen-temen yang kulitnya sensitif. Oke sekarang kita lanjut untuk ngebahas makeup produknya Midira. Jadi sebenernya Midira ini punya 4 line makeup. Yang pertama aku akan mulai dari Midira Make It Bro. Nah untuk packagingnya sendiri, kalian bisa lihat ini tuh gemes banget. Dia hadir dalam bentuk sarset, dan ini tuh keterangannya udah lengkap banget ya. Nah untuk bahan pensilnya sendiri, dia tuh kayak ngedove gitu. Ini enak banget dipake, dan emang gemes banget sih. Warnanya krem juga, jadi bener-bener girly banget. Dia modelnya tuh in one, jadinya dia udah ada brushnya dan juga udah ada pensilnya. Nah untuk pensilnya ini juga kalau mau dikeluarin tinggal diputar aja, jadi nggak perlu serutan lagi. Dan untuk ujung tipnya, dia itu yang modelnya teardrop gitu. Nah untuk sheetsnya, mereka ini hadir dalam 3 sheets. Yang pertama ada dark brown, nah ini tuh warnanya warna coklat, tapi warnanya lebih kayak warna coklat warm gitu. Terus yang kedua ada brown, nah ini warna coklat juga, tapi dia lebih ke coklat yang cool tone. Sedangkan untuk yang ketiga ini ada grey brown, nah ini warnanya percampuran antara warna brown dan juga warna grey. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sama warna rambut kalian. Untuk teksturnya sendiri dia ini termasuk pensil alis yang mudah dikontrol, karena memang teksturnya ini nggak terlalu creamy ya. Jadi dia agak sedikit keras. Ini cocok banget buat pemula, jadinya kalian nggak perlu takut nanti alisnya tuh jadi ketebelan kayak sincan. Tapi tenang aja, walaupun teksturnya agak keras warnanya tuh keluar banget ya. Jadi sekali oles aja dia udah keluar warnanya. Ini tuh gampang banget dipakenya. Dan cepet banget ini kalian bisa lihat sendiri waktu aku aplikasi bener-bener no effort. Ditambah lagi brushnya juga ukurannya lumayan presisi, jadi ini juga memudahkan. Jadi menurut aku kalau kalian lagi nyari Bromatic yang harganya masih affordable, kalian boleh banget nih cobain yang dari Midira ini. Oke lanjut yang kedua, disini aku punya Midira IC Liner jadi ini eyeliner pen gitu. Untuk packagingnya sama aja, dia masih hadir dalam bentuk sachet. Dan untuk packaging dalamnya dia juga masih senada sama ibromaticnya, jadi dia bentuknya pen. Terus untuk bahannya sendiri dia juga kayak ngedove kayak karet gitu. Ini enak banget sih kalau dipake, jadinya nggak licin waktu kita pegang. Nah untuk ujung tipnya sendiri, dia itu bentuknya sponge, tapi spongenya ini nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lunak kayak brush. Jadi ini cocok banget kalau temen-temen baru belajar pake eyeliner. Ujung tip kayak gini tuh relatif lebih stabil soalnya. Terus dia ujungnya juga masih relatif luncing, jadinya ini masih oke banget kalau kalian mau pake buat winged liner. Satu lagi kalau di shake, ini tuh kayak ada bowlnya di dalamnya. Jadi ini berfungsi untuk mengaduk jadi dia nggak gampang kering si eyelinernya ini. Terus dia juga lebih rata, warnanya lebih menyatu. Untuk shadesnya sendiri mereka hadir dalam dua shades. Yang pertama ada deep black, dan yang kedua ada sweet choco. Nah kalau di swatch, dia warnanya kayak agak-agak terang. Tapi ternyata waktu dia aplikasi di mata, dia warnanya tuh relatif deep ya, coklat ya. Jadi coklatnya tuh kayak coklat tua gitu. Kalau aku pake, dia juga masih relatif mudah. Karena yang tadi aku bilang ya ujung tipnya itu dia sponge, jadinya dia nggak letoy-letoy waktu kita pake. Dia relatif lebih stabil. Warnanya juga langsung keluar sekali oles aja. Jadi ini bener-bener enak banget sih waktu digunakan. Nah untuk eyeliner dari Midira ini juga waterproof dan juga smudge proof. Ini kalian bisa lihat sendiri, waktu aku coba menghapus si eyelinernya yang ada di tangan aku. Ini lumayan susah ya, karena aku cuma pake tisu basah aja. Jadi kalau nanti kalian mau hapus eyelinernya, aku sarankan pake oil base remover aja biar lebih mudah. Lanjut untuk produk ketiga, disini aku punya Midira Cookie Blusher. Ini tuh gemes banget. Sama juga packagingnya masih hadir dalam sachet. Dan untuk packaging dalamnya sendiri, dia masih senada juga ya sama eyebrow, sama eyelinernya. Untuk model bukanya, dia kayak tinggal di congkel aja, tapi tenang aja ini juga masih gampang dan rapet banget. Bagian depannya tuh transparan, jadi kita bisa lihat warna dari blush onnya dari bagian luar. Walaupun dia tuh ringan, walaupun ukurannya juga relatif travel friendly, tapi ini tuh bener-bener kokoh banget ya. Dan yang aku suka lagi, di blush blush onnya sendiri, dia tuh kayak di emboss gitu brandnya, Midira. Jadi ini bener-bener niat banget sih packagingnya. Nah untuk shadesnya sendiri, mereka ini hadir dalam tiga shades. Yang pertama itu ada strawberry. Untuk yang warna strawberry ini, dia warnanya lebih kayak ke soft pink gitu. Ada sedikit keunguannya. Ini cocok banget digunakan kalau kalian punya kulit yang warnanya tuh lebih pale, lebih fair. Nah yang kedua ada apple pie. Nah kalau yang apple pie ini warna pink. Nah ini pink yang cocok digunakan untuk temen-temen yang kulitnya tuh medium, tuh sawo matang. Jadi warna pinknya ini lebih pink daripada yang strawberry tadi. Yang ketiga ada favorit aku, caramel. Kalau yang ini warnanya tuh peach orange gitu. Nah warna kayak gini ini cocok banget buat sehari-hari, untuk daily. Terus buat temen-temen yang kulitnya ini kuning langsat atau warm undertone, bakalan kelihatan lebih fresh banget kalau kita pakai. Oke lanjut, kita bahas teksturnya. Sekalian aku try on. Kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak terlalu powdery. Pigmentasinya tuh pas, waktu diaplikasiin dia nggak ngeblok sama sekali. gampang banget diratainnya, gampang banget di blendnya. Dan ini seketika langsung rata. Warnanya juga nyata banget. Walaupun aku pakai warna yang paling soft, dia tuh masih kelihatan warnanya ya. Dan ini tuh buildable banget, jadi kalau kalian ngerasa kurang, kalian tinggal tambahin aja. Nah untuk finishnya sendiri, dia ini memang relatif shimmery gitu. Tapi tenang aja, partikel shimmernya ini super duper kecil. Jadi kalau dipakai ini tuh bisa menimbulkan efek glowing-glowing gitu, tanpa kalian harus tambahin highlighter lagi. Cakep banget sih untuk blush on-nya ini. Nah untuk blush on-nya ini selain bisa dipakai di pipi, ini juga bisa juga untuk eyeshadow. Warnanya juga keluar banget dan gampang banget juga diratainnya. Tadi aku coba pakai yang shades-nya Apple Pie. Jadi secara fungsi ini bisa dipakai two in one. Lanjut yang terakhir ada Midira Velvet Lip Matte. Nah untuk packagingnya sendiri dia juga hadir dalam bentuk sachet. Ini tuh gemes banget ya. Jadi untuk masing-masing variannya itu warnanya dibedain. Terus kayak ada ikon tipikal karakter wanita yang pakai warna-warna lip matte ini. Ini lucu banget sih packagingnya. Dan untuk packaging dalamnya sendiri, dia bentuknya tabung. Untuk bagian bawahnya dia transparan, tapi kayak di blurin gitu. Kita masih bisa lihat warna lip creamnya dari bagian luar. Dan untuk tutupnya sendiri ini warna peach yang masih senada dan masih sama bahannya sama produk Midira yang lainnya. Untuk aplikatornya sendiri ini bentuknya doe foot yang ujungnya agak miring gitu. Jadi ini sangat memudahkan waktu aplikasi, terutama untuk menjangkau pinggir-pinggir bibir. Oke lanjut ke shades-nya. Jadi untuk shades-nya sendiri mereka ini hadir dalam 5 shades. Nah karena disini aku bahasnya one brand, jadi aku nggak bikin full swatch-nya. Takutnya nanti kelamaan videonya. Aku akan bikin secara singkat aja dan aku coba bahas warnanya satu persatu supaya kalian lebih jelas. Yang pertama ada Queensberry. Nah untuk yang Queensberry ini warnanya tuh kayak warna pink muda, warna peach pink salem gitu. Ini tuh tipikal warna-warna Korea gitu yang bisa bikin wajah kita tuh kelihatan lebih fresh, lebih energik, lebih kelihatan muda juga. Warna nomor 1 ini relatif unik, jadi jarang ada lip cream yang keluarin warna-warna kayak gini. Lanjut ke shades 2 ada Paris. Aku yakin banget ini bakalan jadi best seller sih. Jadi dia warnanya tuh nude, nude-nya masih ke arah pink juga. Ini cocok banget buat daily, cocok juga kalau mau dijadiin base ombre. Kalau kalian pecinta nude harus banget punya yang shades 2 ini. Lanjut shades 3 ada Twizzle. Kalau yang ini tuh warnanya lebih kayak deep pink gitu. Jadi pink rose yang agak sedikit deep. Nah ini tuh cakep banget. Jadi warnanya tuh kayak lebih mature gitu. Warna-warna kayak gini juga cocok kalau kita mau pakai buat ke office untuk daily. Lanjut shades 4 ada Charlotte. Nah kalau yang shades 4 ini tuh warna pink yang girly. Jadi dia bener-bener kayak pink barbie gitu. Warnanya lumayan fresh dan lumayan cerah. Jadi kalau kalian lagi nyari warna pink yang lumayan pop-up, kalian bisa cobain yang shades 4 ini. Terakhir shades 5 ada Geraldine. Aduh ini cakep banget merahnya. Ini merahnya tuh merah netral ya. Jadi bener-bener bagus banget waktu dipakai. Dia tuh gak norak, gak ngejreng sama sekali. Efek bold-nya tuh dapet banget. Kalian bisa lihat sendiri nih aku pakai full lips-nya tuh bagus banget hasilnya. Tapi kalau kalian gak berani pakai full lips, ini dijadiin daleman ombre juga perfecto banget. Nah untuk pilihan warnanya memang relatif base-nya itu lebih ke pink ya. Tapi warna pinknya juga beda-beda. Efek yang ditimbulkan kalau kita pakai masing-masing warna pink ini juga beda-beda. Jadi buat para pecinta pink, mari merapat. Nah kalau kalian tanya ini bisa gak di ombre? Ini secara tekstur tuh bisa banget di ombre. Nah disini aku coba contohin satu warna. Ini yang aku lagi pakai sekarang. Jadi ini aku ombre-in antara shades 02 Paris sama shades 05 Geraldine. Warna itu cakep banget dan nyatu banget di bibir. Oke aku akan bahas sedikit tentang teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri, dia ini tipe lip cream yang creamy ya. Ini kalian bisa lihat sendiri waktu aku swatch, dia tuh bener-bener creamy terus dia juga pigmented. Jadi sekali oles aja warnanya bener-bener langsung nutupin warna bibir asli kita. Nah untuk finishnya sendiri, dia ini memang lebih ke velvet matte ya. Jadi dia bukan tipe matte yang kering, yang nempel banget di bibir gitu. Jadi dia kayak ada moisture-nya karena disini klaimnya juga dia mengandung double vitamin E. Jadi waktu pakai lip cream ya, ini sekalian bisa menutrisi bibir kita. Kalian bisa lihat sendiri, waktu pertama kali aku pakai, itu bibir aku relatif kering dan pecah-pecah. Setelah aku swatch 5 warna, bibir aku malah jadi lebih halus dari sebelumnya. Jadi ini bener-bener tipe lip cream yang match banget buat temen-temen yang bibirnya tuh relatif kering kayak aku. Nah untuk aromanya sendiri, dia kayak ada aroma berry ya. Jadi aromanya tuh kayak seger-seger sweet gitu. Tapi aromanya juga nggak terlalu mencolok. Jadi setelah di aplikasiin langsung hilang seketika. Cuma sayangnya untuk tipe lip cream kayak gini tuh dia masih transfer tapi tenang aja transfernya nggak terlalu parah. Kalian bisa lihat sendiri, setelah aku kiss test warnanya tuh tetep intense aja di bibir. Jadi menurut aku ini masih relatif tahan lama si lip creamnya. Oke guys, itu dia tadi semua produk yang udah aku cobain dari Midira Beauty. Nah sekarang aku bakalan kasih conclusion secara singkat. Jadi menurut aku untuk produknya Midira Beauty ini secara packaging, dia ini gemes-gemes. Eye-catching banget packagingnya. Tapi nggak cuma lucu aja, tapi dia juga kokoh. Dia masih travel friendly juga. Jadi aku pribadi tuh suka banget sama konsep packagingnya mereka. Secara kualitas ini juga oke-oke banget semuanya. Mulai dari eyebrow-nya, eyeliner-nya, blush on sampai lip creamnya. Ini bener-bener kepake banget. Dan jujur untuk aku pribadi aku tuh paling favoritin lip creamnya sih. Ditambah lagi harganya juga masih affordable banget. Mereka tuh lagi banyak banget diskon di Shopee-nya. Nanti aku bakalan taruh link produknya di description box aku. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau kalian keracunan, langsung klik aja linknya di bawah. Nah kalau kalian pengen lihat koleksi Midira Beauty yang lainnya, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya mereka. Aku bakalan taruh di layar dan linknya aku bakalan taruh di description box. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat temen-temen semua. Buat yang udah keracunan, jangan lupa untuk tag aku di Instagram ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini buat yang belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan racun lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! 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 Bye!